Pemirsa selama ini lembaga pemasyarakatan atau LAPAS disinyalir menjadi tempat aman penggunaan dan peredaran narkoba. Betul sekali nih Lydia, yang terbaru LAPAS diduga juga menjadi sarang nyaman bagi pelaku kejahatan seksual anak untuk melakukan aksi bejatnya. Dan temuan ini diungkap Direkturat Tindak Pidana Siber pada skrim Polri yang menangkap seorang narapidana di LAPAS Pemekasan, Madura, Jawa Timur. Dari dalam LAPAS kelas 2A Pemekasan, Madura, Jawa Timur inilah aksi kejahatan pencabulan via media sosial dilakukan oleh tersangka TN. Hasil pilihkan di tipis siber pada skrim Polri, tersangka TN leluasa menggunakan telepon genggam selama ditahan di dalam LAPAS. Tersangka TN adalah narapidana yang dikondisi 7 tahun penjara dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. Artinya semua ini bisa kita dapatkan kepada si pemilik, pemilik akun itu sendiri, yaitu di mana pemilik akun itu dikelola di Instagram. Tentunya kami berinteraksi dengan pengelola Instagram dalam hal ini di Amerika untuk mereka mau memberikan kontribusi data-data terkait dengan pemilik akun fake yang digunakan oleh si pelaku ini untuk melakukan grooming online kepada para korbannya. Dari situlah kami berangkat dan kami temukan beberapa alat bukti sehingga diketahui bahwa tempat kejadian perkara ada di lokasi LAPAS. 50 anak-anak perempuan di bawah umur dari kelas 5 sekolah dasar hingga kelas 3 SMA menjadi korban pencabulan yang dilakukan TR. 1.300 foto dan video yang mengaduk konten pornografi ditempungkan di suma email dan akun milik tersangka TR. Dua tahun terakhir tersangka TR ditahan di LAPAS, Pemekasan. Kepala LAPAS menyangkal jika pencabulan melalui media sosial dilakukan TR dari dalam lingkungan LAPAS. Tersangka selama ini juga dikenal berpilaku baik dan taat beribadah. Jadi mohon berita ini diluluskan, karena terkesan kami sebagai petugas LAPAS, Pemekasan sudah tertuduh. Sudah merupakan satu tertuduh. Tapi saya nyatakan benar pembuatan itu 2017 awal. NAPI-nya TR masuk ke LAPAS, Pemekasan dari 2018. Tidak ada. Puasa kerjanya puasa. Dan mereka dihormati di dalam mesin. Karena tingkah lakunya baik. Puasa ngaji, puasa ngaji di mesin. Direkturat Tipe Siber Baris Krim Polri masih mengembangkan dan mendalami kasus ini. Polisi belum menemukan indikasi tersangka TR adalah bagian dari jaringan Fedofil maupun adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta dan Pemekasan, Jawa Timur, Lirika Usyiki, Nur Ariadin, dan Dari Prianto, ANYUS melaporkan. Terima kasih.